Ya kembali lagi di internet pagi Pemirsa, kenapa aku ketawa sih? Aku bahagia banget hari ini Harinya aku bahagia banget Kita siap hari sudah berapa kali ketemu Dan hari ini begitu membahagiakan sekali buat aku Karena berita-berita juga sangat-sangat bahagia Bahagia datang dari masalah Bu Adid Reddy dan juga Riana Dewi Ya bukan Riana Dewi ya Tadi kamu bilang ada kesalahan Iya kesalahannya karena kamu salah nyebut nama Kesalahan yang terjadi dalam pernikahan mereka itu apa? Jadi kabarnya Bu Adid Reddy ini salah mengucap nama ketika ijab kabul pemirsa Mungkin salah nyebut nama Iya nama-namanya mungkin sama seperti kamu menyebutnya Riana Dewi Oh jadi Riana Dewi gitu Kita gak tau nih kesalahannya apa Tapi kan yang penting lancar semuanya Gak apa-apa kok maklum kalau misalnya ijab kabul ada kesalahan kata-kata Salah kalimat kan bisa diulang Iya untung gak salah nama ya bener-bener Yang lain Itu yang bahaya Menyeramkan Tapi kita ingin melihat bagaimana kebahagiaan dari Riana dan juga Reddy Bu Adid Reddy Are you ready? Ready! Go! Setelah berbulan-bulan menyiapkan diri untuk melepas masalah jangnya Akhirnya pada hari Minggu 16 Oktober kemarin Hari yang ditunggu pasangan Puan di Reddy dan Riana Dewi tiba juga Dengan mengenakan kebaya putih dengan suntingan emas khas Melayu yang menghiasi kepalanya Dia terlihat begitu cantik dan mempesona Begitu juga dengan Reddy yang tampak gagah dengan beskap berwarna senada Sebelum proses ijab kabul dimulai Dia tak kuasa membendung air matanya ketika meminta izin dan memohon doa restu kepada kedua orang tuanya Namun suasana seketika berubah saat Reddy hendak mengucapkan ijab kabulnya Raut tegang jelas terlihat di wajah tampannya Bahkan saat akad nikah berlangsung aktor pelahiran Bandung ini sempat mengalami kendala Sehingga ijab kabulnya harus diulang Beruntunglah saat kedua kalinya Reddy secara lantang dan lancar Mengucapkan ijab kabul sehingga dianggap sah menjadi suami dari Dea Maka seperti inilah suasana akad nikah Puan di Reddy dan Riana Dea Yang berhasil terekam oleh kamera insert pagi Yang berhasil terekam oleh kesejahtera Dari sholat satus set perbiayaan berbiaya Buat sebesar 161.500 rupiah di bayar Jumai Hari ini luar biasa hektiknya Hari ini luar biasa bahagianya Dan luar biasa deg-gagannya Sampai dua kali gue Campur aduk ya Campur aduk seolah Dua kali sih Hah? Dua kali Dua kali Tapi Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar Dan hari ini Dari tanggal 16 Oktober 2016 Pukul setengah lima sore Kita sudah sah menjadi suami istri Alhamdulillah Sebetulnya gue udah siap sih Tetapi tadi panggulunya Ayo mulai Mulai Ke distek gue jadinya Enggak tadi tadi juga kan aku sempat nangis Udah feeling sih Pasti dia bakalan buyar konsentrasi Buyar gue setelah dia nangis ini Terus juga tadi sebelum Apa Ucapin itu Papaku sempat gini juga Nanya-nanya Maksudnya ini Ada angka 161 ribu gitu loh Papaku di-frut takut dia yang ke-lipe Keselibat Malah ternyata Ternyata gak ada itunya keselibat juga Tetapi juga Yaudah lah Tapi Alhamdulillah ya Tapi Alhamdulillah semuanya lancar lah Buat adat sih Sebenarnya kita nasional aja ya Aku kebayar ya di best cup Cuma kalau untuk suntik Sebenarnya kita pengen banget pakai adat Cuma waktunya tidak memungkini Kita jarak dari resepsi Akat ke resepsi Kan cuma mepet banget Jadi kalau misalnya mau pakai adat Waktunya gak cukup Terus kayak pakaian adat Sunting segala macem Kan maksudnya lebih heboh ya Jadi waktunya gak cukup Akhirnya milihnya Nasional kebayar Suntingnya Melayu aja Karena aku kan Bengkulu juga ada Melayunya ya Jadi emang ini sunting Melayu aja sih Layaknya pasangan pengantin lainnya Yang ingin melangsungkan bulan madu usai resmi Menyandang status sebagai suami istri Hal itu juga yang sempat diinginkan Reddy dan Dea Namun impian dan rencananya Untuk honeymoon ke Pulau Dewata Bali dan Lombok Terpaksa harus ditunda Lantaran Reddy tak bisa meninggalkan pekerjaannya Sehari pasca menikah Lantas apakah keduanya akan menunda Untuk memiliki ngomongan Cancel semua Bukan cancel Pending Pending Karena gue juga Besok itu harus udah mulai syuting lagi Karena dia lagi sinetron kan Sinetronnya kejar tayang Dan live Udah mulai live ya Terus Besok Besok itu Tayangan dia Ada yang belum selesai Jadi mau gak mau Besok kalau bisa Diminta buat syuting Jadinya Rencana kita buat Kemarin sih rencananya kan emang mau umroh Kalau umroh belum bisa Dalam waktu dekat Pengennya baru bisa Desember ya Jadi kita maksudnya Jadinya itu Kita pengennya ke Bali Atau Lombok gitu Cuma Ternyata dia gak dapet izin Jadi akhirnya kita cancel Semua gitu Kayak sedetapnya aja Kalau misalnya memang bisa langsung Ya Kenapa enggak gitu Insya Allah Mudah-mudahan Secepatnya lah bisa Mendapatkan kabar baik Setelah kabar baik hari ini Ya Pengen ya Ya tiga Biar ada penengah Ya Biar ada penengah gitu Kakak Eh kayak aku sih Aku penengah Cowok satu-satunya Cewek satu-satunya Jadi ya Tiga aja cukup ya Tapi tiga aja cukup sih Mengingat keduanya terlahir Dan bertemu di dunia hiburan tanah air Sebagai seorang suami Reddy mengaku Tak ingin membatasi dia Dalam bekerja Namun Pria kelahiran Bandung ini Hanya berharap Bila dia bisa membagi waktunya Mengingat Kini ia sudah menikah Dan memiliki suami Enggak sih Kayaknya Reddy sih Kalau saya pribadi Saya tidak pernah membatasi Pekerjaan apa yang sudah dia lakukan Sebelum dia menikah Nanti malah Dia stress Di rumah Enggak bisa diem juga Karena udah biasa Shooting Sukanya juga shooting Cuma Reddy sih Enggak yang membatasi Enggak boleh shooting lagi ya Enggak Cuma ya boleh shooting Asal tahu waktu Tahu Tahu waktu Tahu posisi sekarang Bahwa sekarang itu Sudah menjadi Seorang istri Usai melangsungkan ijab kabul Di harian sama Reddy dan dia Langsung menggelar Acara resepsi Pasangan pengantin Puan D. Reddy dan Riana Dia tampak berhasil Menghipnotis Para tamu undangan yang datang Dengan pesana kecantikan Dan ketampanan keduanya Dia tampak begitu Cantik Bag seorang putri Di negeri dongeng Dengan gaun pengantin Berwarna lavender Ditambah dengan Mahkota cantik Yang menghiasi kepalanya Kalau resepsi Internasional Pake gaun Reddy pake jazz Internasional aja sih Resepsi Enggak Aku juga gak terlalu tahu sih Rangkaian acaranya Kemarin sempet mikirin banget Akhirnya malah stres sendiri Malah sampai sakit Batuk Akhirnya sekarang jadi kayak Udah deh Udah gak peduli deh Terserah acaranya Mau kayak gimana Yang penting Kemarin sih Udah bicara konsep Ya pokoknya Internasional Ada fairytale-fairytalenya Jadi ya nanti Gimana hasil dekorasinya Udah pas rasin Kesenangan pengantin Baru Reddy dan Dea Nampaknya semakin bertambah Bukan hanya karena Sudah resmi menjadi Pasangan suami istri Namun acara resepsi kemarin Semakin terlihat meriah Dengan kehadiran keluarga Serta beberapa sahabat dekatnya Seperti Rian, Delon dan Istri Teku Wisnu dan Siren Sungkar Verita Evelin, Nikita Willi Serta para selebritis lainnya Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya sahabat-sahabat kita pada bisa datang Menyempatkan waktu buat hadir Dan ikut ngedoain Jadi kita juga senang banget Ditemenin sama teman-teman kita Itu salah satu inilah Motivasi buat kita Support buat kita Teman-teman semuanya pada hadir Dan itu sangat berarti buat kita berdua Buat Pada Reddy sama Arena Dea Selamat menampu hidup baru Yang paling penting dalam pernikahan Buat kita adalah Selalu ada chemistry Pacarannya Pacaran Congratulations buat Reddy dan Dea Ikutan senang Semoga langgeng Sampai tua Cepat-cepat ngomongan Dan ya enjoy the wedding Enjoy the marriage Hidupan setelah pernikahan Seru Semoga happy terus selamanya Amin Hidupan setelah pernikahan Seru Semoga happy terus selamanya Amin Hidupan setelah pernikahan Dan air mata Karena bahagia pastinya Iya dan juga saat meminta izin Kepada orang tuanya Nah gara-gara ini juga Akhirnya Reddy salah ucap Deg-degat Bener Jadi karena melihat Riana ini menangis Dia jadi buyar semuanya Jadi ini membuktikan ya Walaupun sering mengucapkan Ijab kabul pada saat Shooting sinetron Tapi pada saat kenyataan Tetap aja Deg-degat Tapi gak apa-apa Yang penting sudah Sudah resmi hari ini Menjadi hari pertama Pasangan suami istri Dari kemarin dong pak Dari jam setengah lima sore Karena sudah seah menjadi Suami istri Semoga bahagia terus Cepat diberikan momongan Amin 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 Katanya rencana bulan madunya Juga agak-agak digeser Karena kesibukan dari Reddy Yang harus shooting sinetron Tapi gak apa-apa Kita mendoakan sekali lagi Pokoknya selalu bahagia Oke Ngomongin soal kesibukan Memirsa Ada juga pasangan salabriti Yang saking sibuknya Mungkin udah lupa Terakhir jalan-jalan Bareng sama keluarga Kapan Termasuk ke luar negeri Nah kita mau lihat Ada Gading dan juga Gisel Mau ke Australia Apakah ini jangan-jangan Jadi di planningnya memang Dari jauh-jauh hari Kan sibuk banget ya Banget dong Izinnya harus dari jauh-jauh hari Nah yang uniknya Kali ini membawa Buah hatinya Ganti Ganti itu juga dong Pagi-pagi banyak cerita juga Dari mereka ya Ini kan masih lama nih Jalan-jalannya ya Sekalian mungkin ada Nanti mau sponsor Masuk gitu kan Silahkan Jadi sesaat lagi Mereka mau pergi Jalan kemana-mana Pastikan seperti apa Gadingnya juga Gisel yang akan bercerita Hanya di Insert Pagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton